semenjak terjadinya karhutlah itu semenjak terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu maka proses belajar mengajar itu baru dimulai hari Senin semalam baru hari Senin semalam dan hari ini jadi baru dua hari kita mulai kemudian proses belajar mengajar tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang sudah semestinya yang sudah dibuat oleh pihak dinas dan sekolah jadi tinggal kita melaksanakan saja di lapangan nah untuk itu memang kita selalu berkoordinasi dengan pihak dinas bagaimana seharusnya untuk menangani yang untuk ke depannya sekolah ini karena kalau kita kalau memang sekolah ini mau berlangsung sekolah ini SDN 19 telayar ini mau berlangsung berarti harus ada perbaikan dari fisiknya kan tidak mungkin dengan kondisi gedung paut yang sudah rusak seperti ini kita mau tempatkan terus mungkin harapan saya ke depan dibangunlah gedung yang lebih layak untuk pendidikan anak-anak kita di telayar kan dan kalau bisa mungkin kalau masalah lokasi misalkan masalah lokasi kayaknya di depan paut ini mungkinlah kali menurut saya tidak memungkinkan karena terlalu sempit kondisinya agak terlalu sempit untuk membangun dua lokal barangkali tidak bisa barangkali hanya satu lokal bisa cuman agak sempit mungkin kali bisa entah di tempat yang dulu atau gimana itu nantilah kebijakan dari pemda dan dinas nanti yang mengatasi kepada sekolah yang lama bang bagaimana harapannya apakah ingin sekolah dibangun atau gimana bang iya kepada untuk harap untuk sekolah yang lama tentu saya selaku kepala sekolah berharap agar bisa dibangun kembali sekolah yang layak kayak kemarin boleh cuman kondisi sekolahnya agar betul-betul dibangun dengan dengan apa dengan bangunan yang lebih baguslah dari sebelumnya ya jangan asal-asal bangun maksud kita tuh kan jadi kalau asal bangun yang dulu itu saja sudah banyak retak pecah jadi miring apa sih yang sama jadi sudah sudah miring kan jadi harapan kita untuk kedepan kalau pemda atau dinas mau membangun sekolah haruslah dibangun sekolah itu dengan baik gitu